Pertama-tama, mari kita panjatkan... Calon Ketua Umum PSSI, Lanyala Mataliti, mengumpulkan sedikitnya 25 ASPROF di Jakarta. Pertemuan ini digelar selasa malam dalam tajuk ASPROF Strategic Role. Dalam paparannya, Lanyala menjelaskan tujuh langkah yang telah dirumuskan guna mewujudkan sepak bola lebih baik jika kelak terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Di antaranya Technical Development, Professional League, dan Football Industry. Tidak sekedar paparan, ia juga menaikkan fakta integritas dengan para voters. Dalam fakta integritas ini, Lanyala menjanjikan 1 miliar per tahun untuk setiap ASPROF guna menjalankan program pembinaan di akar rumput. Apabila mereka menjalankan program-program yang saya sampaikan kepada para ASPROF dan saya akan melaksukkan subsidi kepada setiap ASPROF 1 miliar bagi yang melaksanakan per tahun dan yang tahun keduanya tergantung dari program kerja yang sudah dilaksanakan. Kalau mereka sanggup melaksanakan keseluruhannya, otomatis kita akan supply kembali. Tapi kalau seandainya dia tidak melaksanakan, ya otomatis tidak berjalan. Lanyala juga menjanjikan dana subsidi bagi klub kontestan Liga 1 dan 2 dengan nominal mulai 1,5 miliar rupiah. Angga Nuriski Febri Gustan, Kompas TV, Jakarta